Saudara permasalahan sampah khususnya di kota Denpasar, Bali menjadi permasalahan serius seperti yang dilakukan oleh sebuah komunitas yang menggagas sebuah program kelola sampah organik dengan Teba Muderen. Seperti apa sistem kelola sampah Teba Muderen? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Arisia Nipar dari Denpasar, Bali untuk Anda. Terkait permasalahan sampah khususnya di kota Denpasar, saat ini saya sedang berada di kantor Maludong Community. Kita akan membahas terkait dengan permasalahan sampah dan pengelolaan sampah dan juga terobosan-terobosan baru terkait dengan pengelolaan sampah yang ada khususnya di kota Denpasar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Komang Sudiarta atau Krapdisapa Ombemo, selaku founder dari Maludong Community. Ini terkait dengan untuk komunitas Maludong sendiri, sudah memiliki beberapa tempat belum Pak untuk pengelolaan sampah tersebut, Bapak? Nah, dulu kan kami di Maludong sebatas cuma menghidukasi, termasuk aksi. Nah, dari aksi itu kami selalu mendapatkan sampah. Dan kami dulu memang kerjasama dengan pemerintah dengan baik bahwa sampah itu saya tidak tahu akan berakhir kemana. Nah, karena tidak tahu berakhir kemana, saya takutkan ke TPA. Nah, artinya karena tidak jelas itu, kami harus memproses sampah hasil kegiatan kami. Nah, sekarang kami sudah bisa menyelesaikan persoalan sampah dari masalah hulu sampai hilir dengan edukasi masyarakat, ada aksinya, hasil dari pada sampah itu seperti residu itu, kami sudah punya tempat pemproses yang sebut kami TPSL. Karena itu khusus sampah residu saja. Nah, sekarang setelah residu kita sudah sedikit bisa menyelesaikan dengan cara kami yang terbaik, kami ingin mencoba untuk menyelesaikan persoalan sampah organik ini. Nah, ini kan sampah organik juga banyak, apalagi kita di Bali banyak hasil upacara itu mendapatkan sampah seperti ini. Harus ditangani dengan serius seperti apa. Dan kami ingin mencoba dengan yang terbaik juga. Dengan cara kami adalah dari teman-teman yang dari Cemengon, yang dari Ganyar itu, kami ikutin juga membuat Tebow Modern ini. Kami akan mencoba 100 tempat Tebow Modern ini, tetapi 100 ini betul-betul masyarakatnya yang sudah bisa memilah. Ya, dan titik itu tidak sembarangan kami akan menempatkan. Itu betul-betul akan ada form yang harus diisikan oleh masyarakat. Mereka bisa mengajukan ya, masyarakat Kota Denpasar bisa mengajukan, kalau sasarat ini sudah terpenuhin. Sasarat ini sudah terpenuhin ini, tidak sembarangan di tempat publik. Nanti takutin tempat publik itu, masyarakatnya tidak paham, akhirnya mereka pikir itu adalah tempat pembuangan sampah semuanya. Sedangkan di sana adalah khusus untuk sampah organik. Ya, nah ini harus dijelaskan betul-betul itu. Tidak sembarangan kita membuat, biarpun kita bilang target satu tahun, kalau pun melewati itu tidak apa-apa bagi kami. Yang penting, fungsi dari tempat tepomoderen betul-betul berfungsi dengan baik. Dan menyelesaikan persoalan sampahnya mereka. Baik, terima kasih banyak ya Bapak ya. Baik saudara, itu tadi wawancara saya bersama dengan Bapak Komang Sudiarta, selaku founder dari komunitas Malu Dong. Dan saudara, saat ini terkait dengan pengelolaan sampah, telah dibuat sebuah program yang dinamakan sebuah tepomoderen dengan kedalaman 2 meter, dan bisa mengelola sebuah sampah organik. Dan program ini juga bisa disukseskan oleh masyarakat, yang bisa memilah-milah sampahnya, atau sampah yang dihasilkan sendiri, bisa dipilah dan juga dipilih untuk dimasukkan ke dalam tepomoderen tersebut. Arisa Nipar, Komang Suar Bawo, Kompas TV, dan Pasar Bali.